Frans Faisal melihat sendiri Nathalie Holzer merupakan sosok yang baik, tak hanya sebagai ibu tetapi juga dalam kehidupan sosial. Aku juga ngeliatnya, baik sih orangnya. Kita bisa lihat sendiri dari sosial medianya. Cara dia ngetreat azam, cara dia ngetreat orang lain. Sering juga beli-beliin orang, nggak di konten doang, orangnya emang kayak gitu. Ungkap Frans Faisal mengutip grid.id pada Selasa 27 September 2022. Anak dari Haji Faisal ini pun mengungkapkan kebaikan Nathalie Holzer kepada dirinya. Dia baik sih ke aku, waktu itu aku pernah ke kantornya. Orangnya ramah-ramah, dia juga ramah. Ditanya udah makan apa belum? Ditanya abis dari mana? Ungkap Frans Faisal. Frans Faisal mengungkapkan bahwa dirinya memiliki tipe dan kriteria idaman wanita. Kalau tipe, kalau aku yang penting orangnya penyayang. Karena ada gala sekarang kan jadi harus sayang sama gala gitu. Kalau nggak suka sama gala, bukan tipe aku. Terus bisa masak. Itu doang aku paling nggak mau muluk-muluk. Ungkap Frans Faisal. Kendati demikian, Frans Faisal enggan buka-bukaan apakah Nathalie Holzer masuk dalam kriteria wanita idamannya atau tidak. Nggak bisa jawab lah tutup Frans Faisal. Aku juga capek. Nungguin janji kamu. Sabtu minggu ditunggu di Sudirman. Nggak dateng juga. Eh maksudnya di Citayang. Nggak dateng juga. Eh soalnya aku sibuk. Kamu nggak tahu sibuk apa? Sibuk mikirin kamu. Kenapa? Kamu rindu ya? Jangan rindu ya. Berat, kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Jangan bilang ada yang dekatimu. Nanti orang itu akan hilang ya. Jangan lupa dibantu follow ya. Nanti aku bakal ke Sudirman. Eh maksudnya ke Citayang ya. Tunggu aja di sana. Tunggu ya. Aku bakal dateng. Otewe. Nggak nyampe-nyampe. Larrr.